Kita kerjakan lagi gitu Cuma nanti ujian Soalnya enggak, kali ini kan cuma sedikit Tetapi ya pengembangan dari inilah Paling tidak nanti bisa mencatat Belanja pegawai, terus kemudian Mencatat belanja barang dan jasa Mencatat belanja modal Mencatat pembiayaan Jadi di akutansi Pemerintah satu ini Bagi paruh pertama, dasar-dasar Itu kita belajar tentang Apa namanya Betul-betul PP71 Belum implementasi, jadi PP71 Beserta Bultek, Bultek pun hanya Beberapa ya, dan Tidak terlalu dalam gitu, tetapi intinya adalah PP71, jadi Kita belum bicara PMK Untuk di pusat, kita belum bicara Permendagri untuk di daerah Jadi makanya nanti ada istilah Akun penyeimbang ya, yang itu Tidak ada di pusat atau daerah, daerah Akan menggunakan akun estimasi Perubahan sal, tapi kalau di kita disini Menggunakan akun penyeimbang Nah, ada pun Apa namanya, nanti model soalnya Akan seperti ini Sebenarnya ya, ini Yang penting Kata kuncinya adalah kita harus sering latihan Kalau kita tidak sering latihan Karena soalnya banyak, jadi Nanti kalau ujian soalnya lebih banyak Jauh lebih banyak Maka kita akan kesulitan Walaupun open book Dan Apa namanya Nanti kita buat banyak versi Nah Pak Lidra, nanti hari ini kita belajar ini Eh, kelihatan nggak tampilan di Apa? Layar monitor saya Kelihatan ya? Siap tidak Pak Belum Pak Oh, belum? Oh iya 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 Sebentar, ini Saya baru belajar juga nih soalnya Oh iya iya Sebentar ya Tuh, sebentar Saya mau bagikan Kok nggak bisa ya Seluruh layar Set Bagikan Apakah Kelihatan? Apakah kelihatan? Layar saya Siap sudah Pak Oh iya iya Mohon maaf ya Ini memang harus ini nih Saya baru pertama ini Saya biasanya pakai zoom Ini nyobain pakai google meet ya Jadi nanti saya akan bahas ini Akutansi pembiayaan Dan akutansi wajiban ya Sebentar saja Ini mudah Nanti intinya apa Nanti saya sampaikan ya Terus kemudian Nanti kita baru simulasi Simulasi untuk mengerjakan soal ini Gitu ya Terus kemudian di google classroom Di google classroom Saya upload soal tahun lalu ya Sebenarnya Kalian bisa Lihat di bit.ly ujian lalu ya Jadi kalau misalkan Masuk ke Ujian lalu ya Di bit.ly ujian lalu Nanti disitu ada Soal-soal tahun lalu Nanti saya Ada satu soal tahun lalu aja Yang tahun sebelumnya persis ya Nanti yang kita kerjakan Gitu ya Jadi Tetapi itu jadi PR aja ya Kalau yang soal ujian tahun lalu Nanti di pertemuan terakhir Kita bahas gitu Ya Jadi penugasannya Kita bahas untuk yang Soal ujian tahun lalu Saya berharap sih Tidak hanya tahun lalu Tahun-tahun sebelumnya juga Kalau bisa sih mulai minggu ini Itu kita cicil gitu Sehingga nanti Kalau mau ada pertanyaan Entah itu soal pilihan ganda Entah itu soal Apa Isi atau problem Itu ditanyakan saja gitu Ya Ditanyakan saja Nanti kita bahas gitu Jadi dua pertemuan terakhir ini Kalau bisa kita wrap up gitu ya Kita bungkus gitu Apa yang sudah kita pelajari sebelumnya Bahkan nanti Saya berharap Banyak pertanyaan gitu ya Pertanyaan Terutama terkait dengan teknis ya Terkait dengan teknis gitu Jadi Apa sih bedanya Pak Andi Akutansi Apa dasar-dasar akutansi pemerintah Ini dengan akutansi pemerintah daerah nanti Itu boleh bertanya seperti itu ya Terkait dengan jurnalnya gitu Dan lain sebagainya ya Itu boleh Nah Saya coba Presentasikan dulu ya Sebentar terkait dengan Akutansi kewajiban Akutansi kewajiban ya Dasarnya tetap PP71 Jadi sama bulpek nomor 22 ya Bulpek nomor 22 Semua bulpek kan sudah saya share ya Di Bitly materi PJC akum 1 Nanti tinggal dibaca saja PMK 238 PMK 238 ini Bicara tentang Perdoman umum Sistem akutansi pemerintah Jadi sebenarnya Masalah Bagaimana cara mencatat Akun yang digunakan apa Itu sebenarnya sama pemerintah pusat Itu sudah diatur PMK ini Menteri Keuangan selaku bun ya Mengatur Baik pemerintah pusat Maupun pemerintah daerah Ini Kalau bisa sih Baca-baca ya Akunnya Digunakan untuk apa Nah PP21 Ini juga saya sudah Embeditkan dengan Bookmark ya Jadi kalau membaca di handphone Itu harusnya relatif Mudah gitu ya Nah apa yang kita bicarakan Selalu Apa Lima atribut ya Mulai dari definisi Pengakuan Pengukuran Penyecian Pengungkapan Ini Ini harus Ngelotok gitu ya Di sini ya Di PP21 Makanya Kalau di kelas klasikal Saya biasanya mewajibkan Sebenarnya Untuk menggandakan Untuk menggandakan PP71 Lampiran 1 Kalau yang lampiran 2 Kan sudah tidak berlaku Jadi lampiran 1 Itu saya minta digandakan Sebenarnya Dan ketika sudah digandakan Nanti tinggal di stabilo Stabilo gitu ya Mana gitu Nah ketika di Membaca slide Kemudian Membaca Buku saya Terus kemudian Membaca peraturan Yang jadi Acuan pokok adalah Peraturan ya Di situ tinggal di stabilo Stabilo Saya berharap sih Sampai dengan hari ini Sebenarnya PP21 itu sudah Sudah Hatam gitu ya Walaupun Ada beberapa bagian yang belum Tetapi Di pokok bahasan Yang ada di RPS itu Sudah selesai Nah Kita bicara yang pertama Terkait dengan kewajiban Apa itu kewajiban? Apa bedanya dengan Pendapatan Gitu ya Ini bicara terkait dengan Ini sama kayak komersial Gitu Tolong untuk bisa Membedakan Dan ini kata-kata kunci Yang ada di BP71 Gitu ya Kalau di dasar-dasar Akpem ini Nanti judulnya adalah Pembayarannya pakai Kas saja Jadi ini Aliran keluar sumber daya Ekonomi pemerintah Ya sebenarnya sih bisa saja Tidak apa Pembayaran dengan selain kas Tapi nanti Untuk Yang sekarang Kita bermudah Pakai kas saja dulu semua Jadi kalau Bayar utang Ya utang pada kas Nah Jadi kenapa Dulu memang Inisiatornya saya Konsep untuk memasukkan Bahwa dasar-dasar Akpem itu harus diberikan Jadi begini Jadi kalau kita langsung Implementasi Misalkan penyusutan Di pemerintah pusat Memilihnya garis lurus Padahal di BP71 Boleh yang lain Ya Double declining Dan ya Satu lagi ya Unit of production method Nah Maksud saya Agar kita belajar BP71-nya dulu Pakemnya Pengakuan aset Aset tetap itu Diakui pada saat Kas itu Pada saat aset itu Sudah beralih Kepemilikannya ke kita Dimiliki Alias dimiliki Atau penguasaannya di kita Jadi dimiliki Atau dikuasai Itu sudah boleh Tidak pada saat Kas itu dikeluarkan Nah Tetapi dalam prakteknya Implementasinya nanti Itu Rata-rata pemda Itu akan memilih Pada saat kas itu Dikeluarkan Seperti itu Nah Ini kan Agak sedikit Apa ya Dengan akutansi komersil Ya BP71 Itu sebenarnya Sudah sama persis Kalau kita langsung Bicara implementasi Maka Ini buyarin Buyarin ya Makanya saya yang Bersikeras Ini konsep ini Harus diberikan dulu BP71 Harus utuh Diberikan Kalaupun nanti Ketika implementasi Tidak mampu ya Itu nanti Jadi saya Membekali teorinya Gitu ya Kalau dulu kita Bicara saiba Itu kita bicara saiba Itu kan case basis Karena kita belum mampu Atau aplikasi yang ada itu Tapi kalau kita bicara Harusnya memang Yang sekarang sudah kita Coba praktekan Namanya sakti kan Pada saat BAST Kita catat sebagai aset Gitu ya Ini Jadi agak ngelantur sedikit Ini bicara tentang kewajiban Nanti Kalau slide-nya bisa dibaca sendiri Maksud saya seperti itu Kewajiban di klasifikasi Ada jangka panjang Dan jangka pendek Jangka panjang Dan jangka pendek Nah Kriterianya apa 12 bulan Kalau lebih dari 12 bulan Itu jangka panjang Gitu saja Yang mudahnya Nah ini ada beberapa istilah Yang mungkin berbeda Dengan komersial Ada namanya utang PFK Utang PFK itu Ketika kita membayar gaji Berarti Nanti akan dibungut Iuran Tas plan Taper room Itu namanya utang PFK Gitu ya Hanya dibungut Untuk di store ke pihak ketiga Jadi hanya in out Gitu Itu Namanya utang PFK Nah Terus kemudian Ada Yang lain Sama ya Kalau ini kan Contoh-contoh utang jangka pendek Ada Utang Beban Beban pegawai Beban barang Dan lain sebagainya Bagian lancar Ini hanya reklas saja Pendapatan diterima di muka Nanti Itu Waktu komersial Pengantar akutansi Satu dan dua Ini sudah kita pelajari Di pengantar satu Nah Terus kemudian Kapan diakui Dan diukur Itu Sudah sangat jelas lah ya Kapan kita akui Nah gitu Incurred Kalau sudah terjadi Sama seperti komersial Ini intinya Sama persis dengan komersial Gitu ya Utang ini Kalau kita bicara utang Berarti kita bicara accrual Bukan Kas ya Bukan basis kas ya Namanya juga utang ya Berarti belum ada Aliran kas yang keluar Sebesar nominal Ini sudah jelas ya Nah sekarang kita bicara Tentang pencatatan Nah Bagaimana untuk mencatat Munculnya Kewajiban Misalkan kita utang ya Pinjaman kepada Bank Kalau pemda itu Biasanya suka pinjam Ke BPD gitu Bank pembangunan daerah Bisa saja Sebagai pemdanya ya Kalau sebagai sarkanya Kan gak boleh Ada akun utang Jangan panjang Nah jurnalnya seperti Komersial Kas pada utang Gitu Jadi mohon Untuk teman-teman ya Kalian jangan pusing Dengan Apa namanya Akun ya Mau pakai yang mana Ambil aja kata kuncinya Jadi Kas bertambah Berarti kas di debit ya Utang bertambah Atau kewajiban bertambah Gitu Di kredit Udah gitu aja Mau dipanjangin boleh Terus kemudian Kalau ternyata sudah melibatkan Kas sudah ada pendepitan Kas berarti Kita juga harus membuat jurnal Harus membuat jurnal Basis kas Iya Jurnal anggaran Kalau di PP71 Itu istilahnya adalah Jurnal pelaksanaan anggaran Coba nanti dicek ya Di PP71 Sama satu lagi Yang atas itu namanya Jurnal finansial Gitu ya Nanti coba dicek ya Ini saya juga baru enggak ini Nanti di Pemda juga Dia bikin istilah sendiri Di pusat apa lagi Di pusat agak aneh Istilahnya malah buku besar Buku besar akrual Buku besar kas Bukan jurnal 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 di buku besar Jadi kelihatannya Kayak Kata kunci punya Buku besar Nah ini Apa jurnal Pelaksanaan anggaranya Sebenarnya ini kayak Pembukaan bendara Jadi Jurnalnya sebenarnya Cuma Penerimaan pembiayaan Gitu ya Kata kuncinya Penerimaan pembiayaan Bertambah Penerimaan pembiayaan Itu kayak pendapatan Jadi saldonya di kredit Gitu kan Lawannya selalu Akun penyeimbang Gitu Dan nanti kalau dibayar Gitu ya Atau bayar bunga dulu ya Berarti beban bunga Pada kas Nanti Beban bunga pada kas Kemudian belanja bunga Pada akun penyeimbang Gitu Ya Ini jurnal ini mudah ya Menurut saya enggak aneh Jadi Dasar-dasar akun itu Saya cuma pengen nambahin ini Saya cuma pengen nambahin Jurnal yang kedua Sebenarnya itu doang Jurnal yang pertama Saya samakan persis Pak Andi Kenapa enggak pakai Akun yang spesifik Di pusat kan ada Diterima dari entitas lain Nanti Ya Nanti Itu ketika implementasi Pusat membuat istilah yang aneh-aneh Daerah juga membuat istilah yang aneh-aneh Tapi Anehnya itu bisa diteris Jadi Kalau konsep ini kita sudah faham Pak Andi Kalau diterima di entitas lain Berarti itu sebenarnya akun apa Nah gitu Nanti kita logika Kita akan jalan Kalau kita sudah menguasai konsep ini Jadi Jurnal yang pertama Itu jurnal wajib Dan itu jurnal Bebasis akruang Itu jurnal komersial Pengantar akutansi satu Jadi makanya Dasar-dasar akun satu itu Sebenarnya pengantar akutansi satu Plus Ada jurnal yang kedua Untuk menjadikannya laporan Realisasi anggaran Itu saja Loh kok jadi digampangkan begitu Iya memang Jadi kalau konsep saya Saya ingin menggampangkan dulu Tetapi konsep PP71 nya dapat Nanti ketika implementasi Kita punya pegangan Gitu ya Punya pegangan Jurnalnya tetap bebandungan pada kas Nah cuman Gitu kan Nanti akan dijelaskan Ada istilah Home office branch accounting Gitu ya Nanti Nah sekarang terkait dengan Pelunasan kewajiban Pelunasan kewajiban Ya tinggal utang pada kas Sudah selesai Untuk yang Slide yang pertama Slide yang kedua Karena sudah ada aliran uang keluar Makanya ketika kita mencari Jurnal realisasi anggaran itu Pertanyaannya adalah Apakah melibatkan kas Dan Apakah melibatkan akun-akun LRA Jadi ada dua itu Dan ya Bukan atau ya Jadi ini kumulatif Apakah melibatkan kas Apakah melibatkan akun-akun LRA Akun-akun LRA itu apa Pendapatan Belanja Dan pembiayaan Gitu Apakah ini pembiayaan Iya Namanya pengeluaran pembiayaan Apakah melibatkan kas Iya Gitu Ya Seperti itu Jadi ini mudah sekali Jadi Jadi defaultnya Semua transaksi Itu pasti ada jurnal Jurnal akrualnya Itu pasti itu Kayak komersial Ya asumsinya ya Pasti ada buktinya Valid sah lengkap Ya itu udah jelas lah Tapi semua transaksi Asal dia punya bukti yang Valid sah dan lengkap Maka Kita harus mencari jurnal akrual Itu pasti Nah Apakah kita perlu Membuat jurnal lagi Ini rel yang kedua Jadi kita punya dua rel ya Rel yang kedua Apakah kita perlu membuat jurnal Realisasi anggaran Atau pelaksanaan anggaran Iya Kalau Dua kriteria tadi Melibatkan kas Dan Melibatkan akun-akun LLA Seperti itu Ya Oke Terus penyajian pungkapan Nanti kalian bisa lihat di Caratan laporan keuangan ya Apa namanya DPP21 juga ada Kita beralih ke pembiayaan Pembiayaan sebenarnya cuma Yang di sini bedanya Cuma masalah definisi ya Begini Kalau kita mendengar kata pembiayaan Berarti Kita bicara tentang Kewajiban jangka panjang Ya Oke Pak Andi Tadi utang kan ada jangka pendek Jangka panjang Pembiayaan berarti Tidak ada pembiayaan jangka pendek Kalau kita bicara Financing Itu pasti jangka panjang Ya Financing jangka panjang Kalau utang jangka pendek Itu Operating Oke Jadi kalau kalian mengenal Ada laporan arus kasih Ada Tiga Kalau di Di apa namanya Di komersial Kalau di pemerintahan Berarti empat Transitoris yang satu Ini operating Financing Investing Financing Nah Financing itu jangka panjang Pasti Gitu ya Kalau operating Itu jangka pendek Utang jangka pendek Namanya operating Oke ya Itu ya Clear ya Terus kemudian Contohnya apa Saya lari kemana ya Ini tinggal dibaca-baca aja sih sebenarnya Hmm Nah jurnalnya sama persis ya Jadi Ini pembiayaan pasti Ini bicaranya terkait dengan Apa ya Jurnal realisasi anggaran ya Ini masih saya masukkan jurnal finansial ya Jurnal finansial ini saya masukkan Ini selain ini ada bitly ya Tadi saya upload ya Ini terus kemudian ada jurnal realisasi ya Nah ini ya Jadi Intinya ini sebenarnya Akun penyimbang pada penerimaan pembiayaan Terus kemudian Pengeluaran pembiayaan pada akun penyimbang Itu saja ya Terkait dengan jurnal-jurnal transaksi Ya Ada yang mau ditanyakan? Boleh? Nanti PIC mohon dibantu ya Dicatat ya Siapa yang bertanya? Silakan Ada yang mau bertanya? Boleh? Siapa? Boleh, boleh, boleh Izin Pak Siapa nih? Mau bertanya Terkait Darul ya Mas Darul udah Dicatat ya PIC siapa nih? Siapa? Oh iya oke Terkait Mas Timur ya? Iya Pak Nanti mohon bantuannya Dicatat ya Mas Oke Yuk Mas Darul Terkait transaksi Pihak ketiga Pak Apakah itu di jurnal juga untuk LRA-nya Realisasi anggaran? Transaksi Yang melibatkan kas Transaksi terhadap Pihak ketiga Apakah di jurnal Realisasi anggaran? Gitu lah? Iya Oke Pertanyaanmu bagus Mas Pertanyaanmu bagus Pak Andi Ini melibatkan kas nih Terus saya bertanya lagi Melibatkan akun-akun LRA enggak? Coba Mas Darul jawab Sepertinya tidak sih Pak Apa? Pertanyaannya jadi begini Apakah Utang PFK itu Adalah pendapatan? Ketika kita bungut? Bukan Pak Numpang lewat Bukan Cuma Numpang lewat Apakah belanja? Juga bukan ya Mungkin kita terima ya kan Kita keluarkan apakah itu belanja? Bukan ya Jelas lah Apakah pembelian? Jelas banget Bukan Jadi Cuma memenuhi satu unsur Yaitu melibatkan kas Berarti Tidak perlu di Buat jurnal pelaksanaan anggaran Mas Itu jawabannya Siapa? Terima kasih Terima kasih Mas Darul Pertanyaanmu bagus tadi Ya Betul Ada lagi? Ijin bertanya Pak Siapa nih? Sinta Pak Oh Sinta Oh iya Pak Sinta Oke Oke Mbak Sinta Ya Gimana Mbak Sinta? Kalau terkait Melakukan pembayaran Kepada pihak petikat Atas sewa kendaraan itu Maksudnya ke Beban Barang atau jasa Pak? Kan kalau misalnya Anggarannya kan Kayaknya belanja Dibayar di muka Enggak sih? Oh Bencerannya Pak Oke Jadi kita nyewa kendaraan gitu ya? Ya Dibayar di muka Pasti nyewa kok Iya kan? Iya Berarti itu beban dibayar di muka Betul gak? Beban dibayar di muka Betul gak? Iya Beban sewa dibayar di muka Saya lengkapi Betul gak? Iya Pak Berarti bisa kita bayangkan Jurnal akrualnya Kita selalu berpikir akrualnya dulu ya Beban sewa dibayar di muka pada kas Betul kan? Iya Nah betul Nah sekarang Pak Andi Apakah perlu dibuat jurnal pelaksanaan Lenggaran itu ya? Pertanyaanmu ya Mbak Sinta Iya itu sama Tadi Pak Jurnal Finansialnya itu apa? Soalnya Saya lihat di soal itu Gak ada Beban Apa sewa dibayar di muka Oh iya Saya punya pilihannya apa? Iya iya Itu soal tahun berapa ya? Mungkin kurang Kurang akunnya ya? Tahun lalu Oh tahun lalu Oh iya iya Nanti kita bahas ya Kita kerjakan Terus kita bahas ya Seminggu ke depan Ngerjainnya Nanti kita ngerjain yang ringan aja dulu Supaya satu siklus selesai Di pertemuan ini Jadi Kalau tadi Jurnal akrual sudah clear ya Mbak Sinta ya Jurnal akrual sudah clear Terus kemudian jurnal Apakah ini Realisasi anggaran? Kita harus jawab dua pertanyaan itu Ini melibatkan kas enggak? Mbak Sinta Iya Pak Ah betul Kas keluar kan? Iya Nah kas keluar Berarti pertanyaannya Apakah ini belanja? Iya 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 kan Kan ke atas Luar Iya Betul Namanya belanja? Belanja di berdimuka Oh bukan? Kalau belanja di berdimuka itu namanya Akrual Mbak Oh Ini berarti belanja barang dan jasa Mbak Iya Berarti ini belanja barang dan jasa Atau kalau ada akun yang lebih spesifik Belanja sewa Kendaraan Gitu ya Bisa itu Jadi ini sudah boleh dicatat sebagai belanja Karena ada aliran uang keluar Mbak Seperti itu Pandi Berarti nanti beda dong Beban dengan belanja Betul Nanti beda beban dengan belanja Ijin Pak Tapi kalau misalnya selo kendaraan untuk 3 bulan itu Berarti langsung belanja barang dan jasa atau belanja dibayar di muka? Untuk jurnal akrualnya Itu belanja dibayar di muka pada kas Oke Atau beban dibayar di muka pada kas Ya Ada kata-kata di mukanya Itu berarti akrual Untuk jurnal pelaksanaan anggarannya Itu adalah Belanja barang dan jasa Pada akun penyeimbang Gitu Mbak Ya Gitu Oke Ada yang kurang pas atau mau ditanyakan lagi? Terus Tadi pertanyaanmu kalau dilanjutkan Itu Pak Andi Bagaimana dengan pembebanan? Nah kita bicara akrual berarti Kalau kita bicara pembebanan Jadi tolong kita pisahkan Bicara realisasi anggaran dengan pembebanan ya Kalau pembebanan Itu kita bicara akrual Berarti nanti tahun ini Misalkan Januari kita nyewanya Ya misalkan Maka nanti tinggal kita catat beban sewa Pada Belanja sewa dibayar di muka Nah gitu doang Setiap tahun begitu Itu namanya jurnal penyesuaian Pak Andi Apakah jurnal penyesuaian itu Perlu dibuat jurnal pelaksanaan anggaran? Jawabannya sangat mudah Semua jurnal penyesuaian Pasti tidak melibatkan kas Ini perlu di garis bawah ya Uh Pak Andi gimana toh? Iya ini harus di garis bawah Semua jurnal penyesuaian Pasti tidak melibatkan kas Berarti Tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran Atau realisasi pelaksanaan anggaran Jadi Kalau kita bicara jurnal penyesuaian Pasti hanya jurnal akrual Karena pasti tidak melibatkan kas Loh Pak Andi Kalau penyesuaian itu Bukannya beban penyesuaian pada kas Enggak dong Beban penyesuaian pada akumulasi penyesuaian Kan gitu kan Pasti tidak ada telipat kas disitu Oke Ada pertanyaan? Yang lain? Mbak Sinta udah Gimana? Udah oke? Clear Pak Terima kasih Alhamdulillah Sip Ada lagi? Yang mau bertanya? Ya Pijin tanya Pak Ya sebentar Ini boleh ini ya Sebentar Mas Mas Hafid sebentar Ini boleh pakai gambar aja ya Biar kuotanya murah ya Halo? Teman-teman ya Semua boleh pakai gambar aja Jadi Enggak usah pakai video Enggak apa-apa Oke Oke Silahkan Mas Hafid Oke Ijin tanya Pak Untuk masalah Kita menjual peralatan dan mesin Atau Aset Pak Seumpamanya Mempunyai aset Itu Belum Nilai bukunya Belum disusutkan Sampai nol Belum sampai nilai buku nol Nah itu dijual Eh Bukan dijual Pak Diberhentikan Penggunaannya Nah itu Jurnalnya Bagaimana Pak? Oke Jurnal yang ada Hanyalah jurnal reklas Nah Nanti Kita bicara Kalau akutansinya Itu pasti ada dasarnya ya SK Penghentian penggunaan ya Itu pasti harus ada dulu Nah nanti Jurnalnya yang ada adalah Jurnal reklas Jurnal reklas itu Adalah Mengkredit Akun Aset tetap yang bersangkutan Dan mendebit Aset lain-lain Gitu Jadi Aset yang sudah Kita hentikan Penggunaannya Tidak kita pakai Direklasifikasi Menjadi aset lain-lain Gitu Untuk penyusutannya Pak Nah Penyusutannya Ikut Ikut Masuk direklasifikasi Jadi Harga perolehan Dan akumulasi penyusutannya Direklas ke aset lain-lain Berarti nanti Ada akumulasi penyusutan Untuk aset lain-lain Ya Gini Ketika kita tidak Menggunakan aset Maka dia tidak diapa-apa yang sebenarnya Aset tetap itu Ya Harusnya ya Tidak diapa-apain Kecuali kita gunakan Ya Tetapi kalau saya lihat di akun pemerintah itu Ada itu Akumulasi penyusutan untuk aset lain-lain Nanti coba kita cek lagi ya Di PMK Ada Di pusat Di pusat itu ada kodifikasi itu ada akumulasi penyusutan Ya Itu nanti coba kita ini ya Kita cek ya Tapi kalau kita bicara itu diapain Judulnya adalah direklas Gitu Nah nanti kalau sudah masuk aset lain-lain Biasanya nanti dilelak Atau dijual Nah nanti selisih penjualan itu Tidak kita menggunakan istilah untung rugi Tetapi nanti kita menggunakan istilah Surplus atau defisit Nah gitu Cuma gitu doang Kalau di pemerintahan Tidak menggunakan istilah untung rugi Tapi surplus atau defisit Tas penjualan aset tetap Misalkan gitu Gitu Mas Afid Siapa? Ada lagi? Wah senang saya ditanya-tanya nih Udah lama nih Aduh Harusnya kita begini terus ya Cuma saya itu kadang suka membayangkan gitu Takutnya sinyalnya susah gitu Ini tapi hadir semua ya Tapi 40 orang ya Saya bingung ya 40 itu apa ya? Harusnya 39 Ada yang pakai laptop kali ya Oke Silahkan Ada lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya Pak Boleh Saya masih belum paham Pak Tentang minimum kapitalisasi itu Pak Nah jadi kan misalnya Ada pembelian ya Pak Ya kursi kayu gitu kan Nah itu Pembeliannya itu di bawah Minimum kapitalisasi itu Gimana Pak pengakuannya Pak? Oke Jadi sebenarnya begini Minimum kapitalisasi Sebenarnya saya buka Ininya Aturannya ya Bulltech Aset tetap itu bulltech Sebenarnya Sebenarnya saya buka bulltechnya ya Saya cuma pengen nunjukin aja Jadi kata-kata minimum kapitalisasi Itu ada di mana Mas? Mas Gede Coba Ada di PPT Cusanto Atau ada di bulltech? Ayo Lebak Di mana ya? Di bulltech kali ya? Betul Ya Ini Makanya kenapa saya minta Teman-teman untuk baca bulltech ya Jadi di bulltech itu Disebut tentang Minimum kapitalisasi Ya Kata-katanya begini Sementara saya boleh share ya Mana cara share ya? Sebentar-sebentar Share Sebentar ya Saya share Sip Nah Kelihatan gak? Komentar saya Siap kelihatan pak Nah kelihatan Ini saya kasih bookmark juga ya Jadi kalian Biar mudah bacanya Jadi ini kelihatan sekali Bisa dibaca Pengakuan peralatan dan mesin Harus memperhatikan Kebijakan pemerintah Mengenai ketentuan nilai Kata-kata nilai minimum Satuan minimum kapitalisasi aset tetap itu adanya di sini Di bulltech Tidak ada di PP71 Kalau di PP71 jam dinding itu adalah aset tetap Tapi kalau kita bicara bulltech Karena memang bulltech ini memperjelas Memperjelas Apa yang ada di PP71 Jadi ini satu paket dengan PP71 Sehingga ini harus direken gitu ya Artinya ini harus diperhatikan Nah Kalau misalkan Gitu ya Ini coba nilai Jika biaya perolehan persatuan Kurang dari ya Persatuan ya Maka Masuk kemana nih Mas? Gede? Masuk ke beban pak Beban opera Misional Itu mas Oke Ijin bertanya lagi pak Boleh Boleh Kalau misalnya Pembelian yang di bawah minimum kapitalisasi itu Dijual kembali Nah itu Pendapatannya itu masuk kemana pak? Dibawah minimum kapitalisasi dijual Gitu ya? Iya gitu pak Oh gitu Itu masuk kemana? Yang masuk kemana apanya? Maksudnya Jadi Uang yang didapatkan dari hasil penjualan Aset-aset yang dulu waktu Pembeliannya itu di bawah minimum kapitalisasi itu Termasuk pendapatannya Pendapatan apa pak? Pendapatan selain Yang ada di Di format laporan keuangan itu Pasti masuk ke pendapatan lain-lain mas Pendapatan lain-lain ya pak ya? Iya betul Karena Itu di luar operasi normal Kecuali Kita Punya persediaan Dijual Memang kita persediaan Kita memang Kita jual Maka nanti Maksudnya aset Iya Kalau di operasional Berarti nanti dia masuk di pendapatan Misalkan operasionalnya Mengurut pajak Retribusi gitu ya Itu pendapatan operasional ya Tapi kalau Selain itu Masukkan aja ke pendapatan lain-lain gitu mas Gede Iya Berarti pendapatan lain-lain ya pak ya? Bukan pendapatan Bukan pajak gitu ya pak Maksudnya tergantung Tergantung akun yang terdaftarnya gitu pak Yang ada di daftar akunnya Sebenarnya sih kita bisa buka ya Di pendapatan umum sistem akuntasi pemerintah Nanti coba cari Kira-kira masuk kemana Kalau Sejauh pengetahuan saya Itu masuknya ke pendapatan lain-lain sih Sejauh pengetahuan saya Kalau PNBP itu enggak Enggak begitu Ada pos-pos Tertentu Yang di Di capture disana Jadi PNBP itu ada Ada banyak sekali itu mas Kalau di Pemda ada Nanti tolong baca undang-undang Nomor Apa Nomor berapa tuh ya Tentang PDRD Itu nanti PNBP apa saja Terus di pusat itu ada PMK berapa tuh ya Lupa saya Kayaknya tidak tercover disitu gitu mas Makanya saya oh berarti Kalau enggak tercover semua disitu Berarti pendapatan lain-lain Gitu mas Ya Terima kasih pak Gitu ya Sementara begitu Nanti kalau di implementasi di pusat Atau di daerah Kita langsung melihat ke Coanya ya mas ya Nanti kalau di pusat Chart of accountnya seperti apa Kalau di daerah Chart of accountnya seperti apa Gitu ya Oke Pak Andi kalau misalkan Saya masukkan di PNBP gimana Ya Saya nanti bicaranya begini Kita sepakati di pendapatan lain-lain saja Tapi kalau misalkan Apa namanya Ada yang memasukkan di sana Ya bisa saja Karena memang Kita belum belajar sampai detail gitu Tapi nanti kalau kita sudah belajar ke pusat Kita akan buka PMK gitu Lo gak ada kan Oh ya sudah berarti lain-lain Jadi gak boleh berkelit lagi gitu Kita bicara PEMDA Undang-undang PDRD Lo gak ada kan ya Postnya Berarti ke lain-lain gitu Jadi Kalau yang sekarang ini masih umum Boleh saja masuk pendapatan lain-lain Boleh PNBP Tapi saya mengarahkan ke pendapatan lain-lain Ya Oke Ya Ada pertanyaan lagi? Injil Pak Andi tanya lagi Pak Menyambung pertanyaan Angga tadi Boleh Tadi kan Ini kan Kalau disoalkan mungkin Kalau kita beli di bawah nilai kapitalisasi Sumpamanya nilai kapitalisasi itu 500 ribu Ternyata kita belinya 490 Kan itu belum masuk kapitalisasi Tapi kalau Seumpamanya ini Ini kejadian soalnya Kalau kita beli kan Awalnya kan udah dianggarkan dulu Kita belanja modal Ternyata kan seumpamanya belanja itu Di atas sedikit nilai kapitalisasi Seumpamanya nilai kapitalisasi 500 ribu Kita anggarkannya 600 ribu Kan itu pakai akun belanja modal di LRA-nya Nanti kalau pas kita belanjanya Nah tapi kan realisasinya seperti itu Itu gimana Pak Andi? Apakah pendapatan pengeluarannya belanja modal? Begini Jadi kalau Kita bicara Aset tetap misalkan ya Harga perolehan gitu ya Semua biaya Yang terkait dengan itu Misalkan harganya cuma Berapa tadi Mas? 490 ya? Tapi ternyata kita juga Keluar biaya transport Misalkan 11 ribu Ya sudah masuk berarti gitu Berarti dia masuk ke Apa melebihi gitu Batas minimum kapitalisasi gitu Gitu Mas ya? Kalau Kita bicara ini ya Kita bicara Apa namanya Besarnya pengeluaran tadi ya Mungkin saya nangkepnya itu ya Kalau Intinya begini Pokoknya kalau melebihi Batas minimum Ya masuk aja ke Apa? Ke aset tetap Gitu aja Mas Ya Itu yang Kalau di LRA-nya itu bagaimana Pak? Di LRA-nya Ya kalau dia Itu berarti belanja barang Mas Bukan belanja modal Tapi kalau Sumpahnya kita Kayak apa Dulu kan Saya pernah pengadaan yang Kursi itu kan Saya menganggarkannya Di atas nilai kapitalisasi Nah tapi ternyata Pas beli Pas kita itu Di bawah nilai kapitalisasi Itu kan Jumlahnya banyak itu Kan tetap pakai belanja modal Nilai satuan kan ya Bukan total Pengeluaran Ya nilai satuan Nilai satuan Nilai satuannya Akhirnya melebihi atau kurang? Kurang Kurang ya Kalau kurang Berarti tidak boleh Mas Diakui Mas Tetap Mas Nah Pak Andi Bagaimana permasalahannya Di dokumen anggaran Di DPA Atau di DIPA Itu sudah masuk modal Ya direkwas Mas Jadi harus ada revisi Revisi anggaran Mas Ya Jadi harus ada Iya harus ada revisi anggarannya Harusnya Ijin Pak Ya siap Biasanya itu kalau Beli di bawah nilai kapitalisasi Itu biasanya dicatat sebagai ekstra Pak Oh Kita sudah bicara implementasi berarti ya Kita bicara implementasi pusat berarti Ya 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 Jadi kalau di pusat Gitu ya Ini sebenarnya sudah Akum 2 nih Kalau di pusat Itu Akutansi keuangan Itu dengan akutansi manajemen itu Dikawinkan Atau dinikahkan Jadi Pemerintah itu juga pengen tahu gitu ya Dan terkait dengan pengendalian juga ya Makanya Simak BMN gitu kan Istilahnya dulu begitu kan Jadi ada informasi manajemen ya Dan ada pengendalian di dalamnya Sehingga Sehingga Walaupun aset itu Apa Bukan aset tetap Di Di bawah Minimum kapitalisasi Jam dinding Tapi tetap ada pembukuannya Namanya Extra comptable gitu mas ya Extra comptable itu Saya masih ingat itu Dulu ngajar simak BMN Bertahun-tahun itu Jadi Ya Apa ya Iya ya Tetap ada pencaratannya Tetapi Itu Extra comptable Jadi di luar mas Di luar akutansi itu mas Itu konsumsi manajemen mas Sebenarnya Sebenarnya itu konsumsi manajemen Gitu Tapi karena akutansi kita Dikawinkan dengan manajemen Jadi seolah-olah itu Akutansi gitu Karena kalau kita bicara akutansi Itu gak masuk gitu Sebenarnya Berarti itu ranahnya Akutansi manajemen gitu loh Sebenarnya Ya Itu yang Kadang agak salah kaprah gitu Jadi Ya Apa ya Intinya Itu tidak masuk di Face laporan keuangan Jadi nanti kalau kita bicara Apa ya Artinya pembukaannya itu di luar gitu loh Ya Gimana istilahnya ya Ya extra comptable tadi istilahnya Jadi tidak Tidak Apa ya Kalau ini aset ya kita catat aset Gitu Enggak Kan gak dicatat aset Gitu kan Oh iya Saya sedang membuka ini nih Mohon maaf nih Saya membuka Pusat ya PMK 238 Tadi yang pertanyaan Pendapatan Lain-lain tadi Di pusat itu ternyata Dimasukkan di pendapatan PNBP ya Bagian dari pendapatan PNBP ternyata Ya pendapatan PNBP itu Ternyata Pendapatan Bukan pajak itu Ada pendapatan SDA Pendapatan Bagian laba Pendapatan PNBP lainnya Nah pendapatan PNBP lainnya itu Masuk ke sana Pendapatan Lain-lain itu Ya Pendapatan Lain-lain Ya Tapi nanti dikodifikasi Pemerintah pusat Atau daerah Ini kan saya buka PMK 238 Itu nanti Lebih spesifik lagi Nanti kita lihat lah ya Tidak sekarang ya Nanti di akum 2 aja Nanti di Paruh kedua Jadi gak masalah Nanti Berarti mau nyarat Pendapatan PNBP Mau nyarat pendapatan Lain-lain Saya betulkan Karena itu sama aja Ya kalau mau dipisah Pendapatan PNBP Pendapatan Lain-lain Ya nanti Apa ya Ini di pusatnya Nanti kita ikutin ini aja Gak apa-apa Oke Begitu Ada lagi Tadi menjawab gak ya Aduh Ya ya Ada yang Chatting saya Oke Maaf Baru saya baca nih Chattingnya tidak terdengar Ya oke Makasih Sekarang terdengar kan ya Halo Dengar pak Dengar Oke Ada lagi Mau ditanyakan Ke saya Ijin pak Boleh Mbak Sinta Yang ini Di bawah kapitalisasi Berarti Jurnalnya Jadinya jurnalnya Gimana pak Kalau di bawah Minimum kapitalisasi Berarti Beban operasional Mbak Pada kas Beban operasional Itu jadi Di atas kapitalisasi Itu tetap di bawah Minimum kapitalisasi Pak Ya Mungkin kata-katanya Perlu kita baca lagi Kali ya mas ya Iya pak Saya bagikan lagi ya Yuk Yang lain lagi Ada pertanyaan Oke Ada pertanyaan ya Kita Coba Nanti Di Google Classroom Kalau tidak salah Eh sebentar Saya mau bertanya Apa Namanya Ada tidak Di kelas kita Yang handphone Bukan android Mumpuk saya ingat Handphone Apple Ada tidak Kalau laptop Mungkin ada ya Kalau handphone Android semua Ada tidak Yang Bukan android Tidak ada ya Tidak ada pak Oh ada Oh ya Sudah Oh iya ya Bayasinta ya Yang memenuhi Apple ya mbak Iya pak Oh Orang kaya Soalnya Tidak pak Jadi gini Saya jadi ingat ini Jadi nanti Saya itu bikin Semacam Kayak Pedoman ya Nanti Gini Ceritanya Saya itu bikin Semacam Apa ya Pedoman Untuk Apa namanya Menempo ujian Itu Kalau bisa Kita seragamkan Nanti coba Kita simulasi Saya itu ingin Apa namanya Nanti Ini saya bagi dulu Sudah ya Sebentar 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 Saya cari dulu File nya Dimana ya Kalau ada disini Simulasi Nah simulasi disini Eh Sebentar Saya bukan dulu ya Nah ini dia Nah Kira-kira Ini jelas Ini sekalian kita bahas Mumpung Kita ada waktu Sebentar ya Sebentar ya Mbak Sebentar Berat kan Berat kan gak sih Sebenarnya Kemarin Pengalaman Kemarin Atau Bisa pakai Aplikasi yang lain Sebenarnya Tidak hanya Office Line Tapi juga Cam Scanner Jadi nanti kan Ujian itu Kan di potret-potret Menjadi satu File PDF Nah motret-motret itu Ada aplikasi Namanya Cam Scanner Ada Office Line Nah nanti Di Apple itu Ada aplikasi Semacam ini Enggak ya Mbak Mbak Yacinta Ada gak Saya pakainya Adobe Scan Adobe Scan Oke Itu kalau Nanti makanya Coba kita simulasi Hari ini ya Nanti kan kita Kerjakan soal Kita nulis ya Nanti mohon Disediakan kertas ya Nanti kita tulis Gitu kan ya Terus nanti Saya minta untuk upload Gitu Tetapi nanti Di potret-potret gitu Pakai Adobe Scan ya Mbak Sinta ya Kalau pakai Apple ya Kalau Kalau Android sih Saya sarankan Office Lens ya Nanti potret-potret Jadilah File Nah Nanti maksimal Besarannya itu Tidak boleh lebih dari 2 Megabit Itu bisa gak ya Kemarin saya mengusulkan Ke Mas Deddy BAK Kasubat BAK Itu Tolong ditambah lah Maksimal 5 MB lah Tapi Mohon teman-teman Jangan sampai lebih dari 5 MB ya Gitu Judulnya Terus kemudian Aplikasinya Kalau bisa Aplikasinya itu Kita Kita Apa ya Kita uji cobalah ya Nanti bisa Satu aplikasi saja Untuk kita pakai Semuanya jadi Apa ya Saling Kita saling memberikan input Oh Pak Andi Mending pakai aplikasi Ini aja nih Gap Scanner Atau Mending pakai Office Lens Gitu ya Nah itu nanti Tolong kita coba simulasi Kalau saya Agak nyaman ya Pakai Office Lens ya Tapi nanti cobalah Nah Ini Penamaannya itu Panjang sekali ternyata Nanti ujian itu LJU Ini sudah dikasih tau kan ya Sudah Pak Iya NJU Underscore Sesi ujian Underscore Prodi Underscore Keras Wah Banyak Panjang Ini Mohon untuk nanti Diikuti juga Dan nanti kita coba Ini kan Terus kemudian yang kedua Jadi di handphone kita itu Paling enggak Ya kecuali kita punya Mesin scanner ya Di rumah ya Tapi Kalau enggak punya Saya pengen Ada jalan keluar Boleh enggak sih Pak Pak pakai mesin scanner Boleh Gitu Kalau saya Konservatif gitu ya Memikirkan yang enggak punya Mesin scanner Itu Kita pakai Apa Pakai handphone aja Misalkan Nah Nanti ada satu aplikasi Yang harus kita Download juga Kemarin saya coba pakai Aplikasi Hash Hash Calc ya Namanya aplikasi Hash Calc ya Di Android ya Nanti di Apple Saya enggak tahu Nanti coba dicari Itu Ada aplikasi Hash Calc itu bisa CRC32 Ini bisa Nanti dari file Di handphone itu Bisa langsung Dijenerate Kodenya Nanti keluar Kodenya Keluar Kodenya Nah Terus Begini Saya juga Pengen Konservatif Jadi nanti Saya minta Kalian hari ini Mendownload Dua aplikasi ini Kalau yang pakai Apple Nanti coba Dicari ya Mbak Ya Mbak Ya Sinta ya Nanti dicari ya Yang hash Calc ya Kata kuncinya Hash ya Kata kuncinya Hash ya Enggak usah pakai Calc Hash Terus kemudian CRC32 Kata kuncinya Di Itu Jadi CRC32 Nah Apa namanya Saya ingin Nanti punya Backup ya Selain Di ujian itu Kan nanti Diminta upload Ke linknya BAK Tapi juga Nanti saya minta Untuk di Upload ke link Yang saya buat Jadi Bitly Hasil ujian Nanti kita uji coba Ini linknya udah siap Jadi nanti kita uji coba Hari ini Paling gak Mudah-mudian Waktunya cukup Kalau enggak Nanti Minggu depan Nah ini Paling gak kita uji coba Nanti BAK dapat Link saya ada Jadi nanti Kalau misalkan Di sini gagal Karena gini Saya membayangkan Begini Ribuan orang Mengupload Drive-nya Ya meskipun itu Drive-nya cuma satu Tapi kan Google Drive yang sama Saya khawatir Ada munyar-munyar Atau Loading Atau Kadang gak masuk Itu ada risiko Menyadari itu Saya minta di upload Ke situ Sama link Di drive saya Sehingga nanti Punya backup Jadi kalau Di BAK Ternyata gak masuk Oh saya tenang Dan saya akan Pantau Saya akan pantau Ketika Hari Hujian Itu bahwa File-nya itu Sudah masuk Kalau gak Saya akan langsung WA Jadi saya gak Mau nanti Tiba-tiba Kalian dituduh Gak mengupload Saya gak mau Sehingga saya harus Menyediakan backup Jadi teman-teman Jadi teman-teman Nanti saya minta Gak apa-apa Jadi saya minta Untuk upload Ke BAK Dan upload Ke tempat saya Jadi nanti Supaya Ada backup Dan ini nanti Karena saya Sebagai dosko Nanti semua Saya minta Masuk ke sini Tinggal nanti Saya kasih Dosen di bawah Koordinasi saya Untuk bisa ngambil File-nya Gitu aja Nah terus Sama monitor Gitu aja Udah nanti Mudah Yang penting Mengamankan File hasil ujian Terus kemudian Kode hash itu Jadi nanti Kode hash ya Itu harus diberikan Maksimal 20 menit Ini Cukup lama Ya Jadi Sebenarnya Biasanya 5 menit Udah cukup lah Tetapi ini Dikasih waktu 20 menit Artinya Artinya harusnya Sangat mudah lah Ini kita lakukan Gitu Cukup waktu Kalau hasil ujiannya Sendiri Nanti paling lambat Di upload 3 jam Jadi Dari Jatuh al ujian Jadi 20 menit 20 menit itu Untuk Menyampaikan kode hash Gitu ya Nanti menyampaikan kode hash Nya juga harus ditulis Seperti ini Penamaannya Ditambah underscore Kode hash Gitu ya Ini terlalu panjang Menurut saya Tapi Gak apa-apa Itu kan dari BAK Nanti kita praktekin aja Terus kemudian Setelah itu Nanti baru upload LGU-nya Jadi LGU-nya Bisa boleh belakangan Tapi harus sudah di hash Nah Yang perlu difahami adalah Tidak boleh diotak-artik lagi Setelah ada kode hash Jadi tidak boleh file yang lain juga Karena Diganti satu huruf pun Kalau pakai komputer ya Saya biasa Dulu ada ujian aplikasi komputer itu Diganti satu huruf pun itu Akan berubah kodenya Jadi Gak boleh diapa-apain Dan Apa namanya Itu sebagai pengamanan Oke Terus Jadi ini nanti Coba kita Simulasi ya Nanti ya Jadi saya Makanya nanti hari ini Kalau bisa Hari ini kalau bisa Kita Nanti Apa namanya Coba kerjakan latihan soal ini Kita kerjakan sama-sama tapi Jadi tidak dikerjakan sendiri-sendiri Nanti kita kerjakan sama-sama Saya pakai komputer Nanti kalian pakai Kertas ya Nanti pakai kertas Tolong disiapkan nanti Ya dua lembar kertas lah Gitu ya Paling tidak jurnalnya ditulis Gitu ya Terus kemudian nanti Prosesnya kita lanjutkan Sampai jadi laporan kuang Gitu ya Jadi nanti mengerjakannya Tidak di Excel ya Tapi di manual ya Ini soalnya Excel Tapi kerjainya manual Karena nanti ujian juga begitu Soalnya di Excel Tapi kerjainya manual Gitu ya Nah Ini adalah kode akun Dan nama akun Jadi nanti yang akan kita gunakan Adalah kode dan nama akun ini Gitu Ya nanti Saya akan ajarin bagaimana Cara melancurnalnya Gitu ya Ini masih ada waktu Berapa nih Jam setengah tiga ya Masih ada waktu lah ya Nanti coba kita Kerjakan jurnalnya Setelah itu prosesnya Kalian bisa lanjutkan sendiri Sampai jadi laporan keuangan Dan nanti kita cocokkan Ya laporan keuangannya Laporan realisasi anggaranya berapa Surplus defisitnya Laporan operasionalnya berapa Surplus defisitnya Total aset dineraja berapa Bilans apa enggak Nah gitu Nah nanti begitu itu sudah selesai 100 nilainya gitu Ya Jadi saya ingin nanti Semua bisa dapat nilai 100 ya Nanti ya Saya berharap sih Jadi nanti Ujiannya mirip-mirip kayak gini Jadi makanya ini harus kita uji coba Nah Nanti Nanti ketika ini sudah kita uji coba Nah berikutnya nanti Kita coba kerjakan ujian-ujian Tahun-tahun lalu Ya Kita kejar yang 70% tuh ya Yang 70% nilai itu Kita kejar dari problem Kita kejar Kita selesaikan Jadi jurnalnya bisa kita buat default gitu loh Angkanya mau berapapun terserah Yang namanya membayar gaji pegawai Itu ya beban pegawai pada kas Gitu kan ya Belanja pegawai pada akun penyeimbang Udah gitu doang Mau angkanya berapapun terserah Gitu loh Jadi sehingga Kita sudah bisa itu Dikatakan mampu menjurnal Gitu ya Nanti mampu memposting Mampu menyusun raja salju setelah penyesuaian Mampu menyusun laporan kuang Baik LRA, LO, LPN, racah Udah gitu Nanti yang ke-10 Tidak saya tanyakan Ya Yang ke-10 tidak saya tanyakan Maksud saya Tolong buat laporan aruskas Enggak lah ya Nanti waktunya Terlalu ini Dan yang kedua Di RPS tidak saya state ya Seperti itu Oke Jadi Ini nanti kita coba kerjakan sama-sama Soalnya apakah sudah bisa didapatkan Di Google Classroom Coba di cek dulu nih Sambil di cek dulu ya Di Google Classroom Kalian boleh sambil minum ya Ini Nah tenang saja Apakah sudah didapatkan Di Google Classroom Teman-teman Mbak Yasinta Sudah? Sudah Pak Mbak Yasinta Dengok Terima kasih. Terima kasih. Ijin Pak, apakah memang nggak ada suaranya atau gimana ya Pak ya? Terima kasih. Terima kasih. Device ini harus saya uninstall, ini mengganggu nih kayaknya. Ini kayaknya saya harus mengubah-ubah ini. Aduh mohon maaf nih. Teman-teman, kita akan mengerjakan soal latihan ini. Soal latihan yang ini. Mohon untuk bisa menyiapkan kertas dua lembar lah ya, sama bulpen gitu ya. Sambil minum dulu boleh, kalau ada yang belum minum. Kertas sama bulpen. Kertas apa aja lah ya? Kalau ada kertas yang folio, boleh folio bergaris. HVS, A4, boleh ya. Yang penting jangan lebih kecil lagi ya. Nanti berlembar-lembar. Kasian. Karena kita kan pakai nanti bikin jurnal dan lain sebagainya kan. Kalau kertasnya kecil, repot gitu. Apakah sudah siap? Mas Timur, siap mas? Ingin tanya pak? Ya, gimana? Ini perlu ditulis kayak nama NPM kelas absen sesuai yang di TUM 52 pak? Oh iya. Ada formatnya. Ya, kita coba simulasi sekalian aja kalau gitu. Jadi, kalau kita coba sekalian simulasi, berarti kita tulis aja berarti ya. Kita tulis aja nama NPM kelas gitu ya. Ya, di sini kan ada. Sebentar. Saya cek nih ya. Ini pedoman bagi mahasiswa nih ya. Kan pasti sudah dikasih kan ini pedoman bagi mahasiswa kan ya. Nah, ini kan ada. Mana tuh ya. Oh ini ya. Ini maksudnya kan? Iya pak. Nah, boleh-boleh ma. Boleh. Nanti kita sekalian uji coba. Nama NPM kelas prodi mata ujian. Nama dosen tanda tangan. Boleh-boleh. Ya. Tolong nanti dikasih itu. Nah, pengaturannya begini ya. Pengaturannya begini. Nanti tolong. Ini misalkan kertas ya. Sebentar. Saya buka word ya. Kalau bisa. Kita coba menuliskannya itu di sebelah, agak sebelah kanan ya. Saya, kebiasaan saya adalah, apa ya, memberikan penilaian itu pakai Romawi kadang. Jadi, jadi maksud saya begini. Maksud saya, ini kan ada kertas nih. Sebentar. Nah, ini kan ada kertas nih. Sebentar. Malum, ini laptopnya harus. Nah, ini. Nah, kertas kan ya. Mana tadi PDF-nya tadi. Nah, ini misalkan. Sebentar. Saya. Saya potret dulu. Nah, sebentar. Saya potret dulu. Nah, kalau bisa. Sebentar, sebentar. Nah, kalau bisa. Saya tuh sebenarnya pengen jangan terlalu ke kiri gitu. Kalau bisa sih agak ke kanan gitu. Nah, gitu. Biasanya saya menuliskan sesuatu di sini biasanya. Biasanya saya tuliskan di sini Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3, Romawi 4 gitu ya. Romawi 1 misalkan jurnal. Nilainya berapa jurnal. Posting. Nilainya berapa posting. Biasanya saya suka begitu. Nanti kalau bisa itu ya. Kayak gini aja ya. Jadi, saya tolong dikasih space sebelah sini ya. Jangan di sini diisi jawaban pilihan ganda. Oh, jangan. Ini kosongin aja di sini. Sampingnya di sini. Nanti buat saya ngoret-ngoret. Terus nanti pilihan ganda di bawahnya di sini. Terus baru problemnya. Nah, gitu ya. Untuk yang kasus sekarang, berarti kita buat jawabannya aja dulu untuk yang problem ini. Oke, suara saya kedengeran kan? Ya. Halo? Mas Timur, kedengeran? Siap kedengeran, Pak. Oke, sip. Saya nggak tahu ya. Tiba-tiba suara saya hilang itu kenapa ya? Kayaknya gara-gara saya install itu. Nanti saya uninstall. Nanti saya cari dulu. Oke. Kita kerjakan. Sudah siap kan ya kertasnya? Kita kerjakan sama-sama. Untuk soal yang ini. Untuk soal yang ini kita kerjakan. Membayar gaji pegawai 500 juta. Kira-kira jurnalnya bagaimana? Tolong saya dibantu. Siapa yang mau jawab nih? Halo? Ya sudah, Mas Timur aja. Mas Timur, gimana jurnalnya, Mas? Nomor satu, Mas. Membayar gaji pegawai sebesar 500 juta. Gaji pegawai berarti beban pegawai terhadap kas. Ya. Karena ini melibatkan kas dan inti termasuk belanja. Jurnal yang kedua? Jurnal anggarannya belanja pegawai terhadap akun penyeimbang. Oke. Terima kasih. Jadi jurnalnya seperti itu. Oh iya, nanti. Mau bertanya Pak. Nanti kalau ujian itu jurnalnya dipisah enggak Pak? Maksudnya di beda kertas enggak Pak? Atau? Oh iya. Kita sepakati aja. Betul, betul, betul. Kita sepakati begini. Kita sepakati begini. Jadi, pertama ini dulu sebelum ke format jurnal ya. Saldo awal, kalau bisa kita jurnal ya. Saldo awal itu jurnalnya gimana Pak Andi? Mudah banget. Saldo awal itu jurnalnya, ini aja. Nah, kalau dia debit di debit, kalau dia kredit di kredit, gitu. Jadi misalkan yang kredit Pak, ekuitas ya. Ini kredit ya. Cerokin aja. Nah, gitu. Jadi debit-debit, kredit-kredit. Ini jurnal saldo awal. Jadi kalau bisa jurnal saldo awal dibuat dulu. Supaya apa? Nanti ketika posting. Nanti ketika posting. Nah, ini salah. Ini angkanya di sini harusnya. Ketika posting, nanti angka saldo awal ini sudah masuk, gitu. Nanti, minusnya saya hilang. Nah, ekuitasnya. Nah, ini namanya jurnal saldo awal. Nanti tolong dibuat ya. Nah, saldo awal ini pasti debit sama dengan kredit ini, pasti. Nah, gitu. Terus jurnal yang kedua, ya nanti bisa isinya tanggal, bisa isi nomor ya. Kalau nomor ya isi aja nomor, gitu ya. Nah, ini tadi kan jurnalnya kiri-kanan atau atas-bawah Pak Andi. Nah, saya sih berharap sebenarnya kalau bisa kiri-kanan ya. Kalau bisa kiri-kanan. Jadi, kalau kiri-kanan gimana formatnya ya? Kalau kiri-kanan berarti ini formatnya dikasih tulisan, disini ya. Disini dikasih tulisan jurnal finansial. Nah, gitu kan? Nanti di sebelah kanannya. Ini tinggal copy paste kan ya? Aduh. Bentar. Kontrol C. Disini aja ya. Nah, gitu. Berarti ini jurnal apa? Pelaksanaan Anggaran. Nah, gitu aja ya. Jadi, nanti kita buat kiri-kanan aja ya. Berarti landscape dong? Iya, landscape aja berarti ya. Kalau mau ya. Kita sepakati begini ya, biar mudah ya. Jadi, misalkan nanti disini nomor berapa nih? Ini nomor 1 misalkan. Saya bicara nomor 1. Nah, sebentar. Ini pakai nomor aja ya. Nomor 1. Aduh, kenapa ada nolnya ya? Nah, gitu. Nomor 1. Nah, ini jurnal realisasi anggaran kan nggak ada nih. Berarti ini dihapus doang Pak Andi. Iya, ini dihapus. Nanti nomor 2. Berarti nanti kita bicara disini nomor 2. Eh. Nah, ini saya sapu dulu. Nomor 2. Nah, tadi jurnalnya apa tadi? Beban apa tadi? Beban pegawai ya. Pada kas. Iya. Ini harusnya ke kiri. Ini harusnya ke kanan. Nah, gitu ya. Beban pegawai pada kas. Berapa pesannya tadi? 500 juta. Nanti kalau ada utang PFK gimana? Utang PFK mudah. Ini kebetulan di kasusnya nggak ada utang PFK ya. Berarti kalau ada utang PFK, itu akan mengurangi kas. Itu aja. Utang PFK-nya berapa? 100 juta. Oh, berarti kas 400 juta. Gitu ya nanti ya? Gitu. Terus, jurnal yang sebelah kanan. Nah, ini jurnal yang kanan disini. Ini saya copy paste dulu ya. Nah, ini karena nomor 1 disini ya. Jangan ditulis di atas. Ini sejajar saja. Jadi, ini nomor 2 ya. Nomor 2 jurnalnya. Ini sudah saya hilang. Nomor 2. Nah, nomor 2. Sebentar, ini saya sampein dulu. Nah, nomor 2. Itu jurnalnya belanja. Belanja pekawe. Belanja barang dan jasa. Oh, bukan. Belanja pekawe ya tadi. Belanja pekawe. Ya. Di sisi kiri. Pada akun penyeimbang. Akun penyeimbang. Mana akun penyeimbangnya? Nah, ini dia. Ya. Berapa besaran ya? Nah, tinggal copy paste. Kalau pakai Excel ya. Tapi kalau manual ya enggak. Gitu ya. Jadi, menjawab pertanyaan. Nanti cara menjurnalnya seperti ini saja ya. Jadi, kiri kanan saja ya. Biar mudah ya. Gimana? Ada yang keberatan? Atau ada usulan lain? Silahkan. Pak, beda kertas enggak apa-apa ya, Pak. Kenapa? Kalau beda kertas enggak apa-apa. Beda kertas, jangan. Maksudnya, nanti saya nyambunginya pusing loh. Kalau gini aja deh. Kalau dibuat landscape gimana? Bisa enggak? Jadi, kayak dua lembar gitu ya, Pak. Atau, coba kita diskusikan dulu deh sebelum saya putuskan. Mau mending kiri kanan atau atas-bawah? Kalau dalam satu kertas. Kiri kanan. Enak kiri kanan kalau menurut saya ya. Kalau kiri kanan harus landscape ya. Apa enggak? Nabra yang apa namanya kotak nama itu, Pak? Nabra yang? Yang kotak nama, nilai itu, Pak. Oh, gimana-gimana? Nah, kan itu nanti ada itunya. Nah, nanti kalau posisinya landscape apa enggak? Nabra yang itu. Oh, nabra ini maksudnya. Oh. Ya, kalau landscape ini juga harus dibuat landscape, Mas. Oh, siapa? Kalau landscape kan ini juga harus diputar begini. Pak, kalau misal posisinya tetap portret, terus kanan-kiri, tapi ditulis dalam ribuan, boleh, Pak? Oh, gitu ya? Supaya ini ya? Ya, cukup. Supaya. Biasanya. Iya, Pak. Biar enggak sempit-sempit amat, Pak. Oke. Jawaban saya, boleh, tapi. Tidak boleh lupa menuliskan dalam ribuan. Kalau lupa menuliskan dalam ribuan, berarti salah itu ya? Siap. Jadi, kita harus, saya bebaskan. Pak Andi ini, saya 500 saja nih. Tapi, teman-teman harus menuliskan di sini dalam ribuan. Oke? Oke, gitu ya? Begitu ini tidak ada. Misalkan ini enggak ada. Berarti salah semua itu angkanya. Oke? Siapa? Oke. Ya, hati-hatiannya di sini saja. Saya perbolehkan, tetapi ini tidak boleh lupa. Dalam ribuannya. Ya, oke. Terus kemudian, kalau atas-bawah agak sulit ya? Takutnya nanti harus nyisip-nyisip gitu ya? Oh, ternyata ada jurnalnya. Gitu kan repot ya malah ya? Ya. Gimana, teman-teman? Kalau atas-bawah repot ya? Takutnya harus menyisip gitu kan? Halo? Jangan-jangan suara saya hilang lagi nih. Pak, izin berpendapat, Pak. Boleh. Gimana? Gimana kan kita ujian itu pakai kertas folio yang bergaris. Iya. Jadi, di halaman depan itu cuma ada nama sama buat jawaban PG nanti pas nge-jurnalnya di bagian halaman selanjutnya. Jadi, bisa kiri-kanan. Oh, iya. Bisa juga sih. Jadi, agak lebar gitu ya? Iya, Pak. Oh, iya. Tapi nanti repotnya, motretnya ya? Yang repot nanti motretnya ya? Nampak ukuran, size itu. Iya. Jadi, kalau nanti motretnya gimana kalau pakai handphone? Kalau ini ya. Kalau kita paksakan gini, oh iya ya, repot juga ya ternyata ya. Kalau landscape repot ya? Kalau landscape ada kesulitan nggak ya? Ya, ada plus minus ya. Di satu sisi enak begini, tapi ternyata nanti kecil-kecil gitu ya. Kalau tetap portret, tapi kiri-kanan, anu ya, kecil ya jadinya ya? Halo? Lumayan kecil, Pak. Iya, ya. Ya sudah. Ya, ya, ya. Kalau, apa, ya sudah. Nanti saya hanya membayangkan gini. Nanti ketika motret itu, kalau ada yang portret, ada yang landscape, nanti ya mumet juga sih. Atau kita biar nanti, apa, tidak menyulitkan dalam memotret ya. Walaupun saya lebih prefer yang kiri-kanan, apa, atas-bawah saja ya. Kalau atas-bawah, ada kendala nggak? Jurnalnya dicampur ya. Iya, jurnalnya dicampur. Kan nanti, nanti kodenya itu saya pisahkan. Jadi nanti kodenya, saya meng-copy paste kodenya Pemda. Di mana kode 1 itu adalah aset, kode 2 adalah utang, kode 3 adalah ekuitas, kode 4 itu adalah pendapatan LRA, 5 adalah belanja. Gitu ya. Terus pembiayaan nanti setelah 5 ya, 6-7 pembiayaan. Kode 8 itu pendapatan LO, 9 itu beban. Jadi nanti, nanti penamaannya pun berbeda, ini pendapatan LO, ini pendapatan LRA, gitu loh. Kodenya, nah saya menyarankan, kodenya nanti ditulis saja gitu, di depan. Jadi nanti persis seperti ini. Jadi ketika kalian menjurnal, itu persis begini. Jadi 1-1-1 kas, angkanya sekian. 1-1-7 persediaan, angkanya sekian. Gitu ya nanti ya. Supaya nanti ketika posting ke buku besar, jadi nanti buku besar kan akan kalian buat seperti ini nih. 1-1-1 kas, gitu kan ya. 1-1-7, 1-3-1, 1-3-2, dan ini urut gitu. Ini kepala 3, kepala 4, kepala 5, gitu kan. Kepala 6, kepala 9, gitu kan. Gitu, urut gitu. Jadi, nanti walaupun atas-bawah, itu nggak ada masalah, berarti. Jadi, kalaupun ini atas-bawah, perhatikan ya. Ini misalkan saya buat atas-bawah. Nggak ada masalah. Karena ini di-posting kemana, ini di-posting kemana, ini di-posting kemana, ini di-posting kemana, ini di-posting kemana. Jadi nggak ada masalah. Gitu, ya, kekhawatirannya masalah postingan ya. Ini nyampur, tapi jelas gitu. Ini harusnya akun penyeimbang. Ini nggak ada akun penyeimbang ya, sebentar. Mana tadi akun penyeimbangnya? Oh, ada. Ya, salah pilih tadi sih. Nah, misalkan ini kayak gini ya. Gitu. Kan berbeda. Ya sudah, biar untuk memudahkan kalian, kita buat begini aja ya. Nggak apa-apa ya. Daripada nanti kekecilan, kiri-kanan, landscape atau portrait bikin pusing. Jadi kita sepakati, jurnal atas adalah akrual, jurnal bawahnya adalah kalau ada realisasi anggaran. Gitu ya. Nanti baru bicara nomor tiga. Gimana? Oke ya, gitu aja ya. Izin bertanya, Pak. Boleh. Kalau misalnya kelewat itu gimana, Pak? Misalnya ada yang kelewat belah itunya, jurnal anggarannya itu boleh nggak, Pak? Nyusul di bawah atau gimana, Pak? Nanti. Boleh. Boleh, boleh. Jadi kalau nanti ada yang ini, bikin aja begini. Mana saya punya pensil nggak? Ada pensil ya? Oh, true. Nah, misalkan saya punya pensil nih, warnanya jangan hitam. Atau hitam, boleh. Jadi nanti ada yang dari bawah, dari bawah itu nyisip ke sini gitu. Boleh. Nanti jurnalnya ada di bawah gitu tau maksudnya, Mas? Iya, Pak. Jadi kelewat gitu, Pak. Boleh, kelewat. Kalau kelewat, nanti bikin aja begini. Oke? Oke, siap, Pak. Sip. Sudah, saya putuskan atas bawah aja deh. Nanti takut kalian malah pusing nanti motret-motretnya. Oke, gitu ya? Oke, sekarang kita bahas dulu nih. Bahas dulu untuk soal yang ini. Sekarang jurnal yang berikutnya. Sebentar. Ijin, Pak. Iya, izin. Gimana? Itu tidak membuat jurnal awal yang untuk anggaran, enggak, Pak? Tidak membuat apa? Jurnal awal yang untuk anggaran yang kayak estimasi pendapatan. Oh, enggak. Nanti untuk anggaran, tidak perlu di jurnal. Saya putuskan tidak perlu di jurnal. Ya. Tidak perlu di jurnal untuk yang anggaran. Ya. Jadi, yang di jurnal hanya saldo awal saja. Yang anggaran nanti di... Jumlah, mic-nya mati lagi, Pak. Oke. Tes-tes. Sudah nyala lagi. Saya enggak tahu nih. Ini kenapa harus. Gara-gara ada WOMic Office ini kayaknya. Oke, oke. Nanti abis inilah. Saya beresin. Nah, ini kan kalau realisasi anggaran kan ada ini ya. Realisasi anggaran kan ada... LRA ada realisasi, ada anggaran, ada presentase. Ini minimal meliputi ini ya. Nah, anggaran ini copy-paste dari data yang ada di dokumen anggaran. Sudah gitu saja. Ini realisasi dari transaksi. LO cukup satu kolom saja. LPE juga satu kolom. NERACA dua kolom. Ya. Yang ini NERACA sekarang. Yang ini adalah saldo awal. Gitu ya. Tinggal copy-paste saja saldo awalnya. Gitu ya. Nanti kalau bikin laporan harus lengkap seperti ini. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi? Oke, kita sudah bikin jurnal saldo awalnya. Sudah ya? Sama jurnal yang pertama. Sudah tadi? Kalau yang belum, silakan dibuat dulu. Pak, izin Pak. Tadi ada di jurnal ada kolom nomor bukti itu tetap dibuat, Pak. Tidak usah. Tidak usah, siap. Tidak usah. Nomor bukti dihilangkan saja. Nah, hilang. Kalau post reference dibuat ya. Post reference tetap ada. Kenapa? Nanti kalau yang sudah diposting dicentangkan. Gitu kan? Oke? Siap. Nah, sip. Nanti di buku besarnya tinggal misalkan posting ya. Saya contohin posting nih. Mana jurnalnya? Kas 2 miliar. Nah, taruh di sini. Kas. Nomor 1 tuh. 2 miliar di debit. Nah, gitu. 2 miliar. Kalau sudah seperti ituin, maka di sini harus dicentang. Nah, gitu. Oke? Gitu ya? Cara posting. Dan satu-satu tidak dipilihin. Persediaan? Oke. Sampai satu-satu. Jadi, tidak dipilihin kas. Terus cari lagi kas. Enggak. Enggak begitu. Jadi, per baris jurnal kalau posting gitu. Oke? Sip. Ayo, kita lanjutin lagi ya. Membeli barang dan jasa. Coba ini. Siapa? Mau volunteer? Nomor 2. Nanti biar dicatat sama Mas Timur. Ayo. Siapa volunteer? Jawab nomor 2. Yang finansialnya berarti beban persediaan pada kas. Kalau yang anggarannya, ganja barang dan jasa pada akun penyimbang. Pada? Akun penyimbang. Akun penyimbang. Betul. Ini membeli barang dan jasa ini, misalkan memberi persediaan, bisa beban persediaan pada kas. Gitu ya? Bisa. Kalau pakai, atau beban barang dan jasa ini ya? Mana ya? Beban barang dan jasa. Boleh? Boleh juga persediaan pada kas. Ini tergantung di soal. Ini enggak jelas ini. Kita bisa pakai persediaan, bisa pakai beban barang dan jasa. Kita sepaketnya aja ya. Pakai apa? Beban? Iya, beban. Oke. Oke. Pakai beban ya. Nanti tinggal penyesuaiannya ini ya. Disesuaikan nanti pakai pendekatannya apa. Kita sepakati pakai beban aja, pendekatan beban. Tapi nanti kalau di soal pakai pendekatan aset, ya harus pakai pendekatan aset. Oke. Terus, soal yang ketiga. Siapa volunteer? Izin, Pak. Ya, boleh, Mas. Yang ketiga, menerima pendapatan pajak sebesar 850 juta. Jurnal finansialnya. Kas pada pendapatan pajak ya tadi ya? Iya, Pak. Kas pada pendapatan pajak PLO sebesar 850. Lalu di jurnal anggarannya akun penyeimbang pada pendapatan pajak LRA. Oke, sip. Yang nomor 4. Izin, Pak. Ya, boleh. Untuk jurnal finansialnya. Mas Timur dicatat ya. Yuk. Peralatan dan mesin terhadap kas. Oke. Habis itu jurnal penganggarannya belanja modal pada akun transitoris. Oke. Akun transitoris ganti akun penyeimbang ya, Mas? Atau penyeimbang ya, Pak. Siap. Oke, sip. Terus, kemudian yang penyusutan. Siapa? Ayo. 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 Jangan malu-malu. Siapa yang mau jurnal ini? Mas Ilham? Atau siapa? Yaudah. Jurnalnya mudah ya. Beban penyeimbang pada akumulasi penyeimbang. Oke. Terus, kemudian sisa persediaan barang. Kalau tadi pakai pendekatan beban, kita tinggal lihat saldo awalnya. Saldo awalnya berapa persediaan? 500 ribu, kan? Oke. Berarti jurnalnya adalah persediaan pada beban persediaan. Sebesar berapa? Dari 500 ribu menjadi 5 juta tambah berapa? 4.500.000 4.500.000 Jadi, persediaan pada beban persediaan 4.500.000 Oke? Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan. Ya, gimana? Kalau di COA-nya nggak ada beban persediaan, Pak? Emang nggak ada? Oh, nggak ada. Ya sudah, beban barang. Beban barang. Oke. Terima kasih. Ya. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah posting. Silahkan dibuat T-account. Jadi, nanti ujian juga akan saya minta bikin T-account seperti ini. Ini tinggal copy paste aja dari sini. Dari COA. Udah, semua COA ini dibuatkan T-accountnya. Udah, nggak usah mikirin. Paling 3 transaksi atau 4 transaksi setiap account, ya kan? Kecuali kas ya. Kas agak panjang. Dibuat agak panjang kalau kas. Tolong dibuat di accountnya. Setelah itu bisa aja nanti kas itu paling panjang sampai sini, gitu ya. Bisa. Selain itu, pendek-pendek begini boleh. Ya. Dibuat di account. Setelah itu nanti diposting semua. Jadikan Raja Saldo. Raja Saldo nanti seperti ini, ya. Formatnya. kemudian LRA, LRO, LPE, dan Raja. Oke? Kita masih punya waktu sebentar ya. 40-an menit ya. Coba kita selesaikan ya. Nanti kita cocokkan berapa LRA 10 defisitnya. Berapa LRO 10 defisitnya. LPE dan Raja. Nanti kita cocokkan. Ya. Saya kasih waktu 30 menit ya. Cukup nggak? Kita coba. Kita coba. Ya. Sambil kalau ada yang mau sholat dulu boleh. Minum dulu boleh. Tapi kita lanjutkan. Setelah itu langsung lanjutin ini. Ya. Oke? Gitu ya. Halo? Ya? Clear? Iya, Pak. Ya, oke. Berarti Google Meet-nya saya akhiri. Google Meet-nya saya akhiri. Terus kemudian silakan untuk dilanjutkan. Nanti kita lanjutkan via WA. Oke? Gitu ya. Nah, mekanismenya mekanismenya nanti apa namanya coba nanti saya kasih guiders untuk bagaimana upload ya. Upload ke ini saya. Ya, nanti kita kita coba sebisa mungkin kita selesaikan ya hari ini. Mudah-mudahan ya di sisa waktu 40 menit bisa lah mudah-mudahan. Ya? Oke ya. Saya tutup dulu. Nanti kita beralih ke WA ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya beralih ke WA? Tidak? Oke. Berarti saya akhiri. Pertemuan kita melalui Google Meet ini dan kita sambung dengan WhatsApp. Kita WhatsApp ya. Tapi saya berikan kesempatan kalau ada yang mau sholat silakan sholat dulu. Kemudian langsung lanjutkan mengerjakan. Terus nanti kita potret-potret kita upload ya. Seselesainya. Seselesainya nanti kita potret-potret kita upload ya. Kita upload ke drive saya. Nanti drive saya aja. Jangan drive yang ini uji coba. Nanti saya sarankan kalian mengunduh aplikasi Office Lens untuk memotret. Kemudian untuk mengenerate kode hash saya sarankan kalian untuk menggunakan hash count ya untuk Android. Kalau yang Apple nanti coba kita cari ya Mbak Isinta ya. Oke baik. Terima kasih banyak. Kita berlanjut ke WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izinkan untuk keluar dari Google Meet. Saya